Perasakan demikiannya yang dirasakan oleh Abuya, tantangannya sangat luar biasa. Dan semuanya apapun tantangan yang ada dan dihadapi oleh Abuya sedikitpun Abuya tidak pernah mundur. Karena beliau sangat mencintai dan menyayangi kita. Bagaimana kita bisa selamat dunia dan ada. Kita coba lihat diri kita yang diperjuangkan oleh Abuya. Apa yang telah kita lakukan? Apakah kita mendukung perjuangan ini untuk agama, untuk umrat ini selamat atau hanya untuk diri kita? Negara ini Bapak-Ibu sekalian tidak mungkin akan berjalan, tidak mungkin akan selamat. Kecuali Tuhan yang Maha Esa itu benar-benar mewujud dalam setiap aktivitas kenegaraan dan kemasyarakat. Dan inilah tugas majlis pendajian Lui Tasawuf yang dikagas oleh Abuya. Peran Abuya yang menjelamatkan bangsa, tidak hanya beliau lakukan di bandar saja, di fa'wah saja. Beliau adalah sufi besar ulama, besar wali Yutoh. Yang tahu di mana saja kita anak-anak roh halinya. Tahu dia. Dan dia mengikuti terbangsa ini. Maka kita hanya ada, kita hanya bimbing dalam dirinya Bapak-Ibu.